Itu PSSI kan, mengumpulkan seperti itu, kita artinya diserahkan ke kita lagi untuk menghitung jadwal. Karena bagaimana sampai, jangan sampai ujungnya kan, ini yang jelas kita punya constraint-constraint atau jangan sampai kita dibentrok-bentrok dengan jadwal-jadwal timnas yang sedang, nanti pada saat kita berjalan liga muncullah agenda-agenda timnas kan. Karena kemarin sejujurnya kita bukan nyalain siapapun, dengan delay-nya dari 9 Juli menjadi 27 Agustus, dampaknya seperti itu. Akhirnya ada kompromi-kompromi kan klub dengan timnas, masuk, kita juga menjadwal ulang pada saat FIFA MESD harus bagaimana. Dan itu juga ternyata ada dampak terhadap katanya penampilan klub di liga. Tiga menit lagi, karena bola bukan itu kan matematik kan, jadi ya mungkin disitu ada blessing yang lain. Tapi bukan berarti terus kita membiarkan itu ke depan seperti itu. Kita akan hitung betul jadwal, ada kerjaan-kerjaan yang internasional sifatnya, dan kita harus support juga dari klub kan harus support juga, jangan sampai ada yang dirugikan. Itu dari segi jadwal, dari segi mungkin regulasi yang lainnya tidak banyak berubah sebetulnya. Tapi yang mungkin berubah ada soal home and way. Ya penonton, kami proposalnya mungkin ke pemerintah 100%. Karena kalau 70% itu juga harus ada prokes lagi. Seperti teman-teman ketahui, prokes itu memakan waktu kan, ada konsumsi waktunya. Kita kemarin 299 saja membutuhkan satu jam loh sebelum masuk ke dalam. Ini kalau misalnya ada 10 ribu, 3 ribu harus 75% berarti kan 75%nya harus di prokes. Harus di... Gimana? Kita ngomong ke pemerintah nanti bahwa kita sudah, paling tidak persoal harus dipenuhi booster harus sudah. Kalau tidak, nggak bisa. Itu sudah harus jadi persoalan wajib. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.